Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua adik-adik, semua siswa cerdas di seluruh Indonesia Hari ini kita jumpa lagi bersama saya, Kak Ama, dalam podcast GILS Podcast yang penuh dengan edukasi, inspirasi, dan hiburan Oh iya, jadi hari ini Kakak kedatangan dua tamu yang super duper istimewa Istimewanya kenapa? Nah, kita akan mengulik lebih lanjut nanti Tapi yang jelas, mereka ini bukan cuma cantik ya Tapi juga berprestasi banget ya, Besti Prestasinya apa? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut Tapi yang lebih wahnya adalah Selain cantik, mereka ternyata bisa lulus SNMPTN Jalur undangan loh Nah, jalur undangannya kemana? Yang satunya lulus ke Kedokteran Unhas Dan satu lagi lulus di Fakultas Hukum Unhas Nah, langsung saja ya, Kakak-kakak Jadi, perkenalkan ini adalah Husnul Halo Husnul Oke, dan Regita Halo Halo Regita Nah, mungkin saya perkenalkan dulu ya Lebih lanjut Jadi yang pertama Ada yang Husnul Husnul, nama lengkapnya adalah Husnul Afifa Biasa dipanggil Husnul ya di sekolah Ini berasal dari SMA 10 Makassar Dan Husnul ini kemarin bimbelnya di Jilus Antang Benar ya, Husnul? Benar ya, Pak? Benar ya, Pak? Iya, Pak? Oke, kemudian ada Regita Jadi, Regita ini adalah nama lengkapnya itu Putri Regita Salsabila Oktaviani Benar ya, Pak? Kemudian biasa dipanggil Regita Nah, Regita ini berasal dari SMA 2 Makassar Dan kemarin bimbingan di Jilus Todopuli Oke Nah, istimewanya apa sih? Ya, istimewanya karena mereka ini adalah pemenang duta ya Jadi, kalau Husnul kemarin pemenang duta apa deh? Runner up duta pendidikan Iya, runner up duta pendidikan Kemudian kalau Regita? Best public speaking Best public speaking Wah, sangat tidak diragukan ya Berarti public speakingnya Kemudian prestasinya Dan selain berprestasi mereka juga Syantik-syantik ya, Besti Oke Nah, mungkin yang pertama Saya mau ini dulu deh Tanya dulu Kenapa sih kemudian Ini kan kalian lulus SN ya Regita sama Husnul Kenapa sih misalnya kayak Husnul Itu pilihnya kedokteran ya Karena kedokteran itu Mungkin semua orang tahu bahwa Kedokteran itu adalah jurusan Atau apa ya Fakultas yang menjadi impian semua orang Tapi banyak yang Hanya sekadar menjadikan itu Sebagai kayak Apa, impian masa kecil ya Kalau anak-anak tuh biasa ditanya Kayak, apa mimpinya nanti? Kalau sudah besar, mau jadi apa? Gitu tuh Biasa itu kayak pertanyaannya Mau jadi dokter, mau jadi presiden Tapi si Husnul ini Ini merealisasikan Mungkin mimpi anak-anaknya ya Karena ya itu juga salah satu cita-cita saya Dulu waktu masih kecil Tapi tidak bisa direalisasikan ya Besti Mungkin itu yang pertama Untuk Husnul Kenapa nih Husnul? Kenapa bertahan nih dengan mimpinya Dari kecil Mau ambil kedokteran Dan sampai bisa direalisasikan Kenapa? Apa alasannya memilih kedokteran? Oke Kak, makasih atas pertanyaannya Nah, kalau saya sendiri Memang untuk kedokteran ini Sudah dari kecil Dari TK Lebih detailnya Karena Untuk di sekeliling saya Apalagi Kadang saya keluar rumah Diajak sama orang tua saya Saya ketemu dokter Di pinggir reja Di jalan-jalan Yang lagi Mengobati pasien Jadinya Di situ saya mulai tertarik Nah, dari situ Seiring berjalannya waktu Ternyata Saya cocok Dengan pelajaran-pelajaran Yang mempelajari Ke arah Kedokteran tersebut Kayak misalkan Biologi Matematika Fisika Kimia Dan Saya Saya merasa senang Apalagi Untuk pelajaran Kimia Dan matematika itu Ketika kita Mengerjakan sesuatu Dan kita dapat Hasilnya Itu Rasa bahagianya Itu sangat-sangat Bahagia Jadi Mungkin itu sih Alasan-alasan Yang Bikin saya Kenapa Memilih Untuk tetap Di kedokteran Sehingga saya pilih Pada saat Pemilihan Di SNMPTN Saya pilihnya FK Unhas FK Unhas Oke Berarti ini Cita-cita dari kecil Dari umur berapa itu Mencita-citakan Menjadi dokter Dari TK sih kak Dari TK Oke Wow Dari TK sudah memutuskan Terjadi dokter Tapi Kadang orang kan Sekadar menjadi impian belaka Begitu toh Nah tapi Husnul ini Betul-betul diwujudkan ya Sampai Bisa lolos Di SNMPTN Oke Kalau Regita sendiri Kenapa nih Memilih jurusan hukum Dan sejak kapan Dicita-citakan Untuk masuk di jurusan itu Atau kayak Adakah profesi Yang menjadi impiannya Kedepan Begitu Regita Baik Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Jadi kalau ditanya Sejak kapan untuk memilih FH sebagai cita-cita Di perguruan tinggi Yaitu sejak kelas 4 SD Wow Sejak kelas 4 SD Sudah memutuskan Dan beberapa alasan Atau faktor Yang mempengaruhinya Yang pertama Yaitu background dari keluarga Jadi dari keluarga itu Ada yang sempat Berprofesi menjadi Seorang pengacara Dan seorang jaksa Terus selain melihat Dari background keluarga Yang kedua Saya juga sangat senang Berbicara di depan Banyak orang Atau public speaking Dan saya juga senang Untuk berpikir kritis Dan juga Membaca Beberapa banyak buku Jadi saya rasa Dengan masuk dengan Fakultas Hukum ini Saya bisa lebih Mengembangkan minat Dan bakat saya Lalu saya juga Yang keterakhir Suka sama pelajaran PKN Atau pendidikan Keluarga negaraan Jadi cukup menunjang juga Untuk masuk Di fakultas hukum Dan cita-cita Saya mungkin Beberapa tahun yang akan datang Insya Allah Saya akan memilih Menjadi seorang pengacara Masya Allah Tapi Ini yang aneh ya Dari Regita Ini maksudnya Regita ini Sudah merencanakan Bahkan Kayak ke depannya Mau jadi pengacara Itu di kelas 4 SD Kalau untuk jadi pengacara Bukan kelas 4 SD Tapi ke jurusan hukumnya Jurusan hukumnya Dari kelas 4 SD Tau tentang hukum Tuh dari mana Maksudnya Kalau anak kelas 4 SD Ya maaf ya Kalau saya dulu ya Tidak ada gambaran Tentang hukum Maksudnya Paling yang cita-cita Secara umum Jadi astronot Jadi presiden Jadi dokter Tapi untuk masuk Fakultas hukum Atau misalnya Terdengar ya Terbetik Yang namanya Fakultas hukum Kelas 4 SD Itu kayak jarang Mungkin Karena ini tadi ya Ada background keluarga Yang Berprofesi Di bidang gitu ya Jadi ada dari background keluarga Terus sedikit dijelaskan mungkin Kayak dia kerjanya Ngapain gitu Jadi kayak Mulai tertarik juga Jadi belum Merencanakan dengan Pasti mau jadi pengacara Tapi sudah ada sedikit gambaran Dari kelas 4 SD Untuk kuliahnya nanti Mau lanjut di FH Oh ya oke Begitu Mantap sekali ya Luar biasa Oke lanjut Nah Yang mau saya tanyakan berikutnya nih Ini kan kalian Bisa lolos SNMPTN itu Pasti tidak mudah Ya kan Pasti Inilah Menjaga nilai raport Dengan ketat Sejak kelas 1 Nah bagaimana nih Mungkin kayak Bisa diceritakan gak Kayak perjuangannya Kalian menjaga nilai raport itu Dari Sejak kelas 1 SMA ya Karena kan Pasti yang dinilai Dari kelas 1 SMA Bukan dari kelas 1 SD ya Mohon maaf Nah mungkin mulai dari regita dulu Bagaimana caranya Menjaga nilai raportnya Seperti selalu luas SN Kalau untuk menjaganya sendiri Mulai dari kelas 1 itu Karena sudah tahu Kedepannya Ambil jurusan IPS Kedepannya juga Mau cita-cita ambil FH Jadi dari kelas 1 Betul-betul dimaksimalkan Betul-betul Tahu kapan waktu Untuk belajar Tahu kapan untuk Kayak bermain Kayak quality time juga Jadi dari kelas 1 Betul-betul nilainya dijaga Sebisa mungkin di kelas itu Mengerjakan tugas Tepat waktu Atau sesuai dengan deadline Terus lain itu juga Aktif dalam Diskusi kelompok Kayak diskusi kelompok Itu kan juga Salah satu penunjang guru Untuk memberikan nilai Lebih lagi Atau nilai plus lagi Dengan cara aktif bertanya Juga aktif menjawab Jadi tidak selamanya Kalau kita misalnya Aktif dalam diskusi Baik itu aktif bertanya Maupun aktif menjawab Itu tidak selamanya Dibilang kita itu Kalau anak-anak sekarang Mungkin katanya kak Caper Tapi tidak semuanya ya Mungkin ada juga Iya mungkin ada juga Yang memang betul-betul Mau memaksimalkan potensinya Di bidang tersebut Jadi silahkan Selagi itu Pertanyaan-pertanyaannya Tidak merugikan Siapapun Betul-betul juga Mau mencari nilai Betul-betul sama-sama Mau mencari dan menambah Pengetahuan satu sama lain Di kelas Jadi kenapa tidak Terus untuk Selain nilai-nilai Saya juga kan Masuk organisasi Jadi masuk organisasi Dan ekstra kurikuler Salah satunya itu Paling aktif di SECC Atau Semada English Conversation Club Salah satu klub Bahasa Inggris Yang ada di SMA Negeri 2 Makassar Nah lewat Klub Bahasa Inggris itu Akhirnya saya memutuskan Untuk rajin-rajin Ikut lomba Jadi dari Rajin ikut lomba Akhirnya sertifikatnya Dikumpul Dan akhirnya Itulah beberapa Mungkin Penunjang Iya penunjang-penunjang Untuk bisa Kayak ada gambaran Sedikit bagaimana Nanti untuk jalur SNMPTN Tapi Tidak muda Tidak semudah itu Karena nilai saya juga Pernah turun Di semester 4 Atau semester 5 An sempat turun Mungkin juga Pengaruh karena Pandemi Yang tiba-tiba Dialihkan sistem Pembelajarannya Dari offline ke online Jadi mungkin Agak sedikit Kacau lah Mungkin istilahnya Jadi seperti itu Berbiasa sekali Public speaking Pantas Pantas banget Kemarin dapat Kategori ini Oke Jadi Kemarin Ternyata Ada fakta Menarik Ternyata Kemarin Regita ini Nilainya sempat turun Ada berapa Mata pelajaran Yang sempat turun Kurang lebih Tiga 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 malah Bukan cuma Satu Atau dua Tapi tiga Tiga mata pelajaran Yang sempat turun Tapi apakah Turun secara Signifikan Maksudnya Turun sampai 5 poin 10 poin Apakah Seperti itu Tidak Tidak drastis Cuma turun Tiga Dua Kurang lebih Kayak gitu Berarti Apa ya Maksudnya Regita ini Tetap menjaga Kestabilan nilainya Sekalipun turun Itu tidak turun Signifikan Kemudian ada yang menarik Tadi Dari yang disampaikan Regita Dia ini selalu Berani Berbicara Di depan umum Maksudnya Berani untuk Mengumumkakan Pendapatnya Atau misalnya Memaksimalkan potensinya Depan guru Seperti guru Notis Jadi ada nilai plus Keberanian dirinya Regita itu Didapat dari mana Sebenarnya Kalau misalnya Ditanya soal Keberanian diri Itu juga Sudah ada Sejak TK Dari kecil Tidak tahu juga Kenapa Alasan pastinya Kenapa Karena memang Dari kecil itu Betul-betul dari TK Anaknya cukup Hiperaktif Diperaktif Jadi bukan dari SMA saja Tapi bahkan dari TK Juga kayak Senang Kalau misalnya Disuruh tampil Di depan umum Terus kemudian Naik lagi di SD Sering lagi ikut-ikut Kayak lomba dokter maja Atau ikut juga Itu hari Casting Casting filmnya Seribu Biskuat Terus sudah itu SMP lagi Akhirnya memutuskan Untuk jadi Ketua OSIS Nah pada saat Jadi ketua OSIS Itu disitulah Mulai kayak Muncul lagi Jiwa-jiwa Public speakingnya Sampai sekarang Betul-betul mungkin Kalau untuk alasan Pastinya Tidak tahu kenapa Cuma memang Sudah kayak Bawahan lahir Mungkin Kak Selain bawaan lahir Mungkin ini ya Ada peran orang tua Juga di dalamnya ya Jadi kayak Orang tuanya mungkin Sering mengikutkan Lomba-lomba ya Orang tua saya Cukup dibilang Suportif Kak Jadi kalau misalnya Mau ikut lomba ini Itu Boleh silahkan Betul-betul Selain dibiayai Dalam hal materi Begitu Kayak diberikan juga Support dan bimbingan Jadi kalau misalnya Tiba-tiba tidak juara Terus saya down Itu betul-betul tidak Langsung dimarahi Atau semacamnya Tapi betul-betul Dikasih tahu aja Kalau misalnya Ini tuh pengalaman Cari-cari pengalaman aja dulu Itu terbiasa sekali Aduh inspirasi dari kita Oke Kalau Husnal sendiri Tips menjaga nilai rapornya Dari kelas 1 SMA Bagaimana Husnal? Oke Kalau dari saya Untuk menjaga nilai rapor Mungkin Tidak jauh beda Dengan Regita Tapi Untuk saya sendiri Mulai dari SMP Kan Saya juga Udah Mau pilih Kedokteran Jadinya Untuk pas daftar Masuk di SMA ini Saya masuknya Di jurusan IPA Oh iya Karena Ini ya Sudah beda Maksudnya SMA sekarang Dari kelas 1 Sudah penjurusan Jadinya Pas masuk SMA Saya pilih Jurusan IPA Dan alhamdulillah Kebetulan Saya masuk di Kelas 10 IPA 1 Oh Mantap Terus Selanjutnya Untuk saya sendiri Yang perlu di highlight Itu Untuk belajar Dan juga main Untuk organisasi Dan lain-lainnya Karena Menurut saya Pembagian waktu itu Sangat penting Yang dimana Kalau dari saya Dan keluarga saya sendiri Itu yang harus diutamakan Itu yang namanya Pendidikan Dan sekolah Jadinya Yang penting Sekolahnya beres Boleh melakukan Apapun itu Untuk mengembangkan diri Oh Seperti itu Oke Jadi Dua-dua orang tuanya Regita dengan Hosno ini Sama-sama Supportif Sama Kegiatan yang Dilaksanakan Sama Anak-anaknya Tapi Tetap Memutamakan pendidikan Pastinya Jadi Boleh main Boleh organisasi Boleh hang out Chill Dan sebagainya Tapi Yang penting PR-nya selesai Ujiannya Nilainya Bagus Jadi Sekolah tidak terbengkalai Oke Yang berikutnya Di sini Sebelum mungkin Saya masuk ke Pertanyaan berikutnya Karena saya mau Ini tanya Apa Mau menyebutkan Prestasi-prestasinya Ini biar Kita semua iri ya Termasuk saya sendiri Ini iri dengki Ya Allah Terhadap prestasi akademik Regita sama Husnul Jadi saya sebutkan Mulai dari Husnul dulu ya Kalau Husnul di sini Prestasi akademiknya BS School Duta Pelajar Sulsel 2019 Ya betul Kemudian Duta Anak Kabupaten Goa Tahun 2020 Kemudian Husnul Pernah sebagai Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa juga Di tahun 2021 Kemudian Pernah juara Satu Lomba Debat Bahas Indonesia Wow Kemudian Juara Satu KSN Apa ini KSN Husnul? Olimpiade Oh semacam Olimpiade Fisika Tingkat sekolah Kemudian Grand Finalist Cerdas Cermat Kimia Fisika Biologi Wah Ini Tiga Lata Pelajaran Langsung ya Luar biasa Kemudian Juara Dua Lomba Pembuatan Video New Normal Oleh Forum Anak Sulsel Kemudian Pernah Masuk Di 50 Besar Olimpiade Biologi Tingkat SMA Sesulsel Bar Dan Terakhir Eligible Satu Dari SMA Sepuluh Makassar Wah Berarti Ini kalau Semacam Peringkat umum Ini peringkat umum Satunya ya Dari SMA Sepuluh Makassar Jadi wajarlah Dia pilih FK Unhas Oke Nah Husnul Dari Banyaknya Prestasi Akademik Mungkin Ada Nggak Yang Peristiwa Unik Mungkin ya Dibaliknya Yang Bisa Diceritakan Oleh Husnul Kepada Kita Semua Oke Dari Berbagai Prestasi Kak Yang Pernah Saya Ikuti Yang Ada Peristiwa Uniknya Itu Di Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa Tahun 2021 Karena Pada saat itu Kan Kita Masih Sekolah Online ya Jadinya Harus Kerja tugasnya Di rumah Dan Pada saat Pemilihan Duta Lingkungan Hidup Itu Kebetulan Bersamaan Dengan tugas-tugas Yang ada di sekolah Kak Jadinya Harus Dalam satu waktu Itu Harus Bersamaan Kerja tugas Sambil Mengikuti Seleksinya Jadi Saya Kak Disitu Bagi waktunya Dengan Pada saat Ada jam istirahat Saya curi-curi Waktu Buat kerja tugas Soalnya Tugasnya Cuma di foto Jadi Sambil Bawa buku Juga Ke tempat Seleksinya Bawa buku Kerja tugas Habis itu Di foto Habis itu Lanjut lagi Untuk Ke seleksi Berikutnya Kayak gitu Sika Hektik banget Ya Bestin Luar biasa Luar biasa Hektiknya Ya Tapi Bukan kendala Ya Bukan berarti Kendala Justru Ini ya Kemarin Yang Banyaknya Apa ya Maksudnya Pas masuk Pandemi Kita kan banyak Ini ya Sekolah online Kayak gitu Akhirnya malah Ada beberapa Kegiatan yang bisa Diikuti dalam Waktu yang bersamaan Gitu Seperti Husnal ini Jadi mengikuti seleksi Sambil juga Di salah-salah waktu Istirahatnya Kerja tugas Ya Allah Ini Husnal Masih punya waktu Tidur kah Atau tidak Masih punya waktu Tidur kah Masih punya waktu Istirahat Masih Masih ya Oke Ke Regita Regita Kalau prestasi akademiknya Saya bacakan Jadi Regita Pernah juara Harapan 3 Cerdas Cermat Agama Tahun 2014 Ini berarti masih SMP SD Oh iya SD malah ya Kemudian juara 1 Cerdas Cermat Tingkat Kecamatan Mamajang Di tahun 2015 Masih SD juga Kemudian Juara 1 Lomba Debat Porseni SMP Negeri 33 Makassar Di tahun 2019 Kemudian Pernah meraih Medali Medali Perak Dalam ajang Apa ini Insight Sociology Competition Tahun 2021 Kemudian Pernah juara 1 Di Storytelling My Liberty International English School Tahun 2017 Kemudian Pernah juara 2 Apa nih Villa Teli Kantor Post Makassar Villa Teli Itu apa ya Kayak bikin Dari Villa Teli Yang kayak Perangkop-perangkop Begitu Di kumpulkan Terus dibikinkan Sebuah kayak Kerajinan Luar biasa kreatifnya Best team Kemudian Pernah juara 1 Speech SECC Internal Competition Di SMA 2 Makassar Tahun 2020 Dan terakhir Ini sebagai Duta Pendidikan Jail Dia adalah menang Public speaking Atau best public speaking Oke Di antara mungkin Prestasi akademik ini Ada sesuatu yang unik Bisa diceritakan Mungkin seperti Kehektikannya tadi Husnul Atau apa Begitu Sesuatu yang unik Kira-kira kita Bisa silahkan Kalau ini mungkin Bakal berbanding terbalik Sama Husnul yang hektik Kalau ini mungkin Sedikit agak lucu Karena waktu itu Yang seperti Kakata disebutkan Yang juara 1 Lomba Storytelling My Liberty Itu waktu Kelas 1 Atau kelas 2 SMPK Jadi itu Lomba pertama Betul-betul Lomba pertama Di bidang Bahasa Inggris Utamanya storytelling Nah karena pertama Itu juga dikasih tau Sama ketua OSIS Satu tingkat Di atas saya Waktu SMP Terus katanya disuruh ikut Terus akhirnya Saya tertarik Untuk ikut Pada saat saya tertarik Untuk ikut Disitu Saya cuma dikasih tau Alamat yang Betul-betul Tidak detail Jadi saya cuma bilang Oh iya Kak Saya tau Saya nganggutnya tau Padahal sebenarnya Betul-betul Tidak tau Nah akhir itu Saya sama mama saya Cari Cari tempat Lombanya Terus muter-muter Keliling Dan itu Benar-benar Sudah lewat Dari jam Lomba yang ditentukan Jadi benar-benar Di atas kendaraan itu Nangis Terus sampai Sempat saya bilang Kayaknya saya mau pulang saja Tapi mama saya bilang Jangan kayak gitu Karena katanya Property-property Storytellingnya Sudah disiapkan Jadi kayak Sayang juga Naskah-naskahnya juga Sudah dihafalkan Dan dipahami baik-baik Jadi sangat sayang Sudah prepare dengan baik Iya prepare dengan baik Nah pada saat itu Nangis Akhirnya Tidak lama kemudian Tanya sama orang sekitar Pas tanya sama orang sekitar Yang kebetulan ada di jalan raya Ditunjukkan Eh ternyata Jalanannya sudah dilewati Kak Jalanannya sudah dilewati Dan yang lebih lucunya lagi Itu lombanya Ada di luar Di luarnya My Liberty Di luar ruangan Outdoor Jadi benar-benar Harusnya kelihatan Kak Tapi saya malah Gak lihat sama mama saya Jadi Habis itu Pas disitu Benar-benar kayak Pasrah Karena waktunya juga Kayak Iya Sisa sedikit Mepet Tapi ternyata saya dapat Disitu Penampilan pertama Dan waktu penampilan pertama itu Pas-pas nama saya disebut Pas-pas juga Saya turun dari kendaraan Jadi benar-benar kayak Iya Kak Gitu Terus Pada saya turun dari kendaraan Betul-betul Kayak sudah panik Kayak misalnya Saya lakukanlah Yang terbaik Tapi kalau memang Tidak bisa Belum rezeki Ya tidak apa-apa juga Jadi akhirnya Lomba Lomba Terus Itu ruangannya itu kan Outdoor Jadi langsung berhubungan Dengan jalan raya Betul-betul Kayak dinonton juga Sama orang yang lewat Jadi betul-betul Tambah kayak nervous Betul-betul kayak tambah takut Begitu Terus properti saya juga Dibanding peserta-peserta yang lain Kurang Karena yang lain Propertinya lebih banyak Dan lebih bagus juga Lebih madai Tapi pada saat Pengumuman Tidak nyangka kalau saya bisa First winner Wah luar biasa Kayak Ini ya Banyak ujian Sebelumnya Sampai Mungkin Sudah Putar-putar Putar-putar Ternyata Tempatnya Ada di situ Ya Allah Di depan mata Cuman karena mungkin Ya namanya ya Ujian mungkin ya Sebelum Sebelum lomba Tapi akhirnya dapat ini ya Dapat First winner Jadi dapat juara satu Wah luar biasa itu Maksudnya Di tengah semua tekanan itu Regita masih bisa Stabil ya Masih stabil Emosionalnya mungkin Mungkin Ini ya Mungkin kalau Anak kecil pada umumnya Bisa ada yang menangis Mungkin Atau kayak Merengik minta pulang Dih usah ikut lomba lagi Tapi Ini ada peran ibunya juga Yang kayak memperkuat mentalnya Jadi Luar biasa ya Support sistemnya Regita Oke Pertanyaan berikutnya Ini terkait prestasi non-akademik Berarti sebelumnya Saya harus membacakan lagi Gini ya Mohon maaf ini pemirsa Ini banyak sekali ya Habis ini Erliurta Baca kan ini Pengalaman organisasi Dan prestasi-prestasi Non-akademiknya Jadi Mereka ini berdua Ini yang sangat unik ya Karena biasanya Ada juga Orang-orang yang Mungkin berprestasi Di bidang akademik Tapi hanya Sekadar di bidang akademik saja Jadi Wajarlah Kalau dia bisa lolos SN Misalnya Karena Waktunya itu Hanya Tersita di Sekolah saja Mungkin Ada pun prestasi Ya prestasi di bidang akademik saja Gitu kan Nah Tapi mereka ini bisa Menyeimbangkan Waktunya Tenaganya Pikirannya Untuk Tetap aktif Berprestasi Di bidang non-akademik Di sini Ada beberapa Pengalaman organisasi Dan juga Event-event yang diikuti Saya mulai dari Regita dulu Kalau Regita Ini pernah jadi ketua OSIS Ketua umum OSIS SMP Negeri 33 Makassar Dari tahun 2017 Sampai 2018 Kemudian Anggota tari SMP 33 Makassar Kemudian Anggota debat Masih di SMP yang sama Kemudian Anggota divisi acara Ramatama SECC Di tahun 2019 Kemudian Wakil sekretaris Pelantikan OSIS SMA 2 Makassar Tahun 2019 Kemudian Anggota segbit 5 OSIS SMA 1 Makassar Oh iya Anggota segbit Pas kelas 1 ini sudah langsung Anggota segbit ya Luar biasa ya Dari kelas 1 SMA sudah aktif lagi Berorganisasinya Tidak putus ya Kemudian Koordinator konsumsi Di Grand Conference SECC Kemudian Anggota divisi konsumsi Di Apa ini ya Gimana ini Cara 11 second in time 11 second in time SEC di tahun 2020 Kemudian Ketua Panitia Fresh Apa ini Freshman's Day SECC Oh berarti aktif sekali ya Di SECC nya Oke Kemudian Anggota tari Triple 5 Triple C Oh triple S SMA 2 Makassar Kemudian Wakil sekretaris Di 12 ya 12 second in time SECC Di tahun 2021 Kemudian Koordinator Akhirnya menjadi koordinator Speech Di SECC Di tahun 2020 Sampai 2021 Ya periodenya Kemudian terakhir Ini ya Sebagai sekretaris Umumnya OSIS SMA Negeri 2 Makassar Wah ternyata nih Husnal sama Afifa Eh Husnal sama Afifa Husnal sama Regita Ini sama-sama pernah Menjabat sebagai Keto OSIS Waktu SMP ya Jadi luar biasa Memang Ini ya Pengalaman Organisasinya Nah Di sini Kan Di balik Hektiknya nih Kalian Apa Ada Prestasi akademik Yang kalian kejar Kemudian juga Sekolahnya Yang kalian teruskan Kemudian Ada pengalaman Organisasi Ini bagaimana Caranya Regita Mengatur waktunya Membagi waktunya Ini Regita Mungkin bisa dipaparkan Kepada adik-adik sekalian Silahkan Kalau untuk Time management sendiri Dari saya sendiri itu Kalau misalnya Seperti yang saya bilang tadi Tau kapan sekolah Kapan belajar Kapan juga Ngumpul-ngumpul Sama teman yang lain Terus Selain itu juga Kalau misalnya Berbicara soal Time management Kalau misalnya Waktunya sekolah Betul-betul kerja tugasnya Kalau bisa pada saat itu juga Betul-betul Jam sekolah dikerja Terus misalnya pulang Ada kayak PR Betul-betul dikerja juga Sebelum deadline kalau bisa Terus untuk Urusan-urusan organisasi Usahakan setelah Tugas-tugas sekolah Selesai dulu Karena takutnya nanti Ada Gangguan Antara sekolah Sama organisasi Karena pernah juga Guru saya Salah satu guru saya Di SMA 2 Juga pernah bilang Kalian boleh berorganisasi Tapi jangan pernah Atau jangan sampai Hidup di organisasi Hidup dalam organisasi Maksudnya kita bisa kontrol Kapan waktu kita Untuk organisasi Tapi jangan sampai Organisasi yang mengontrol Waktu kita Atau menyita waktu kita Luar biasa quotes-nya ya Jadi Tau kapan sekolah Kapan belajar Tugasnya dikerja Sesuai deadline-nya Terus tau juga Kapan ikut organisasi Ikut lomba-lomba Jadi kalau saya juga Biasanya mulai dari Bangun tidur Sampai mau tidur lagi Itu biasanya Pagi-pagi Pagi-paginya ada Kayak to-do list Jadi kayak Apa-apa yang bakal Dilakukan kesehariannya Jadi dipisah-pisah Kalau misalnya di sekolah Kayak tugasnya Apa-apa saja Terus kegiatan Organisasinya Apa-apa saja Terus dijadwalkan Dari jam berapa Sampai jam berapa Terus kalau misalnya Ada lagi kegiatan Di luar sekolah Dijadwalkan juga Dari jam berapa Sampai jam berapa Supaya saya tahu Kegiatan saya dalam satu hari itu Apa-apa saja Apakah ada yang Kayak bentrok Bertabrakan Atau tidak Jadi kurang lebih Kayak gitu Dan kalau untuk kayak Waktu me time Pastinya ada juga Mungkin itu lebih di Kayak hari Sabtu atau Minggu Tapi bukan cuma Sabtu Minggu saja Sabtu Minggu itu Mungkin waktu yang Lebih banyak lagi Tapi bisa saja juga Di hari Selasa Rabu Kalau misalnya betul-betul Di hari tersebut Tidak ada urusan-urusan Sekolah Kayak tugas sekolah selesai Terus juga Organisasi-organisasi Juga tidak ada yang Mau dikerjakan Jadi itu betul-betul Bisa ambil waktu Untuk me time Jadi Sebisanya saja Untuk ambil waktu Me time Wah luar biasa sekali ya Pengaturan waktunya Jadi Itu tadi ya Tips-tips dari Regita Melakukan ini ya Maksudnya mencatat To do list-nya Tiap hari Jadi Betul-betul dalam sehari itu Dia sudah tahu nih Apa nih kegiatannya dia Kayak gitu Kemudian kalau misalnya Terjadi bentrok Bagaimana itu Kalau misalnya terjadi bentrok Pernah juga terjadi bentrok Terus Kalau terjadi bentrok itu Saya bandingkan dulu Saya komper antara dua kegiatan itu Yang mana lebih diprioritaskan Yang mana lebih diprioritaskan Dan yang mana lebih penting di situ Misalkan Kayak ada Tugas kelompok Yang mungkin saya bisa Nyusul untuk bikin Kayak mungkin teman-teman kelompok saya Bisa bikin dulu Yang kayak bagian-bagian awalnya Terus nanti saya nyusul Bagian akhirnya Mungkin nanti saya bisa Kebelakangkan dulu Kalau misalnya itu betul-betul Kayak bisa Diatur begitu Kayak bisa selesai Intinya bisa selesai pada hari itu juga Tetap saya pasti Bakal bertanggung jawab Sama itu tugas Terus kalau misalkan Di satu kegiatan lagi Saya harus misalnya Membawakan kata sambutan Kayak waktu dulu Osis Sempat jadi ketua Osis Mungkin saya bakal Langsung membawakan kata sambutan tersebut Terus Mengerjakan tugas saya Maksudnya memang tetap kita Prioritaskan sekolah Cuma Bukan berarti juga Kayak misalnya Kita tidak lihat Prioritas-prioritas yang lain Apalagi kalau ada tanggung jawab Ya kalau ada tanggung jawab Di dalamnya Jadi kalau misalnya Kayak tugas-tugas sekolahnya Mungkin tidak terlalu berat Intinya Mungkin bisa dikesampingkan Tapi bukan berarti Betul-betul diabaikan Tetap bisa selesai Pada hari itu juga Jadi Sebisa-sebisanya saja Untuk diatur Tapi berarti Regita ini bukan tipe orang yang Apa sih lagi namanya itu Yang kayak mengerjakan waktu Kalau mengerjakan Kalau sudah mepet SKS ya Sistem kebut sejam Bukan ya Bukan Pernah sih Kak Cuma jarang 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 melakukan SKS Jadi Maaf ya Diingat-ingat ini ya Jangan Ini ya Jangan keseringan SKS ya Karena kalau begitu Malah Bisa jadi keteteran Jadi kayak panik Dan kita tidak bisa maksimal Mengerjakan tugasnya Begitu Oke Kalau dari Husnul Husnul mungkin sebelumnya Saya bacakan lagi ya Besti Jadi Husnul Wow Prestasi Non-akademiknya Atau Ini juga termasuk Dalam pengalaman organisasi Dia ini Di OCCSMA 10 Makassar Sebagai koordinator Sekbit 10 ya Sekbit apa itu Husnul Tentang bahasa Inggris Oh tentang bahasa Inggris juga Masya Allah Jadi ini Kedua orang ini Ya Allah sangat menyukai Bahasa Inggris Besti ya Kemudian Pernah sebagai wakil ketua Semapul Inggris Club Kemudian Pernah juga sebagai koordinator Cluster 5 Forum Anak Kabupaten Goa Kemudian Sebagai pengurus Forum Jenre Kabupaten Goa Sebagai ketua Asis SMP1 Sengguminasa Wow Jadi sama-sama ya Sama-sama Mantan ketua asis Kemudian ketua MPK Wah sudah jadi ketua asis Ketua MPK lagi nih Di SMP1 Sengguminasa juga Kemudian Pengurus Ex-school Agen perubahan SMP1 Sengguminasa Oh apa nih Ex-school Semacam Ex-school apa nih Husnul Lebih membahas tentang Agen perubahan Yang gimana Agen perubahan ini Berfokus ke Anti-bullying Oh Kekerasan seksual Jadi kita Bekerjasama dengan BK yang ada di sekolah gitu Wah luar biasa ini Padahal ini masih SMP Maksudnya kayak Levelnya masih SMP Tapi luar biasa nih Ex-schoolnya Kemudian Agen perubahan UNICEF Indonesia Perwakilan dari Sulsal Luar biasa ini Sebentar kamu harus Ceritakan nah Husnul Kita siap-siap Teriak ya Besti Kemudian Pengurus Sikatan Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Goa Dan disini Terakhir yang ditulis Husnul adalah Pendamping dan Dimisioner Kepengurusan Duta Pelajar Kabupaten Goa Mungkin ada Beberapa Dari pengalaman Organisasi atau Ini ya Prestasi non-akademik Yang bisa diceritakan Disini Husnul ya Saya sangat tertarik Dengan yang Duta Pelajar sama Ini deh Agen perubahan UNICEF Indonesia Perwakilan dari Sulsal Oke silahkan Husnul Kalau Untuk Duta Pelajar Sendiri Saya mulai Bergabung itu Di 2019 Kak Jadi Saya bergabung Di 2019 Pas kelas 3 SMP Dan Beruntungnya Dari bergabung Duta Pelajar Ini kan Saya mendapatkan Gelar Beskul Duta Pelajar Dari pemerintah Dan juga Pemerintah Tapi Dibatuh dengan Yayasan Ada Yayasan Kalau yang ini Mas Noah Ayo dong cerita Yang agen perubahan UNICEF Coba dong Pengalaman Tentang Tentang agen perubahan UNICEF Itu juga berhubungan Dengan agen perubahan Di SMP Negeri 1 Sungguh Minasa Oh begitu Jadi masih berkaitan Iya berkaitan Karena saya mulai Ikut gabung itu Pada saat SMP Di SMP Negeri 1 Sungguh Minasa Dan kebetulan Saat itu Ada perwakilan Dari UNICEF Langsung Dari pusat Yang datang ke sekolah Untuk membimbing kita Selama satu bulan Nah dari satu bulan itu Setiap harinya Kita dapat materi-materi baru Entah itu pencegahan bullying Tentang kekerasan seksual Dan lain-lain Yang lebih berfokus Ke arah kerja dari UNICEF Nah karena Kebetulan pada saat itu Saya terpilih juga Sebagai duta perubahan Agen perubahan SMP Negeri 1 Sungguh Minasa Dan pada saat SMA ini Tiba-tiba dapat Dapat Pendangan Iya dapat undangan Panggilan dari Dari Koordinator UNICEF Yang ada di Sulsel Dan Katanya Hustul besok Ada kegiatan Konferensi Se Indonesia Terus Dan kakak harus tahu Yang jadi Bintang utamanya Dari konferensi itu Ada si Won Oh my god Jadi Luar biasa Tentunya Saya sendiri Bangga Untuk ikut disitu Karena Disitu Yang ikut Cuma 4 orang Perwakilan dari Sulsel Jadi Ini se-Indonesia ya Se-Indonesia kak Berarti waktu itu Diundang ke mana Acaranya itu Kebetulan sih Acaranya online Tapi Kita Kumpulnya di satu pusat Di Sulsel Oh seperti itu Jadi Acaranya ini online Se-Indonesia Tapi Kalau yang Untuk perwakilan Sulsel Hanya 4 orang ya Berarti selain Hustul ada Siapa waktu itu Ada lagi yang Dari Jawa Barat kak Jawa Barat Jawa Timur Sama Jakarta Oh iya Enggak maksudnya Yang di Sulsel itu sendiri Teman-temannya Satu sekolah kak Atau mungkin Beda-beda sekolah Beda level Ada yang SMA-SMP Sama sih kak Kan ada 4 orang Jadi saya 2 orang Dari SMP 1 Oh iya iya SMP 1 Dan 2 orangnya lagi Dari SMP yang lain Berbiasa ya Tidak semua orang Beruntung Mendapatkan kesempatan Itu ya ampun Walaupun Via Zoom Virtual Virtual Tapi ya Allah Di notice Sama seorang Kalau kita hidup Di dunia ini Kita eksis Waduh Aduh luar biasa ya SMA-nya Sangat iri saya ini Iri dengki Oke Di balik Semua prestasi Akademik Dan non-akademik Pengalaman organisasi Dengan Prestasi di sekolah Juga ya Karena mereka ini Semuanya juga Ya Lumayan ya Sangat berprestasi Di sekolahnya Maksudnya kalau Dalam Di peringkatkan Mungkin ya Diurutkan di sekolah itu Mereka juga Dapat peringkat-peringkat Umum Seperti itu Nah Masih adakah Waktu tidurnya mereka Apakah masih ada Waktu istirahat Apakah Ini punya Punya ini enggak Punya kayak Me time Tersendiri Atau bagaimana Kalian kayak Mentreat diri kalian sendiri Supaya Masih tetap waras Ya tidak gila Dengan semua kegiatan ini Dengan semua Kehektikan ini Kayak gitu Mungkin mulai dari Husnol deh Ada enggak Kayak hari-hari Buat me timenya Tersendiri Seperti itu Terus Kalau misalnya Husnol Me time nih Apa nih yang dilakukan Apakah kayak Rebahan seharian Scroll tiktok seharian Nonton drapor seharian Atau Bagaimana Kayak gitu Kalau dari saya sendiri Sika itu berhubungan lagi Dengan pembagian waktu saya Jadinya Mungkin satu hal unik dari saya Jadi dalam seminggu itu Saya punya satu hari Yang betul-betul Hanya saya sendiri Dan tidak ada kegiatan lainnya Jadi hari itu adalah Hari Kamis Yang dimana Tidak ada Tidak ada les Dan Kalaupun ada tugas Pasti saya kerjakan Sebelum hari itu Sebelum hari itu Jadi pokoknya Hari Kamis itu haram Mengerjakan tugas Betul Organisasi apapun Tidak boleh Kegiatan apapun Tidak boleh Jadi betul-betul Di hari Kamis itu adalah Hari Me time gitu ya Hari Me time Dan untuk Me time itu Macam-macam sih Kak Kadang kalau lagi mood Untuk drakoran Drakoran Terus Kadang juga keluar rumah Soalnya Kan bosan Kalau di rumah terus Ya bosan ya Mohon maaf ya Terus kalau keluar rumah itu Paling selalu Self reward Jadi Untuk beli Bareng-bareng Atau sesuatu yang Kira-kira Untuk mengapresiasi Diri sendiri Kesukaan semua wanita Ini ya Self rewardnya Dalam belanja Mungkin menghabiskan Waktu di mal Mungkin kadang Tidak beli sesuatu Tapi setidaknya Jalan-jalan Secimata Ngopi-ngopi Shantik Tapi kalau misalnya Me time begitu Apakah betul-betul Sendiri Atau mungkin Ada besti-bestinya Menemani Atau ada Apakah bunda Bundanya Apa Kayak orang tuanya Ikut Atau memang Betul-betul Sendiri Kalau itu Lebih seringnya Lebih seringnya Lebih seringnya Itu sendiri Sendiri Ya Allah Kayak nonton Sendiri Jalan sendiri Karena kalau sendiri Ada kebebasan Sendiri Dalam diri sendiri Soalnya Kalau misalkan Kita lagi bareng Sama orang Misalkan Sama teman Atau keluarga Kita Ada sesuatu Yang kita Nggak bisa milih yang ini Soalnya Pasti bakal dikomentari Jadinya Sendiri itu Lebih bebas Jadinya Kita juga bisa Explore Ya menge-explore Kayak explore sendiri Kadang kalau mungkin Kayak ikut sama orang Orang tuanya ikut Begitu Ayo Mide pulang Ini sudah jam berapa Ayo pulang sekarang Kayak gitu Kita belum masuk Ini belum apa Padahal Mungkin kayak kita sendiri Masih mau jalan Masih mau Explore sana-sini Masih mau Masuk ke Boot-boot apa Begitu Coba-coba makeup Coba-coba Jajanan Ya kan Kayak begitu mungkin Ya Jadi Lebih bisa explore Betul sekali yang dibilang Kalau Renggita sendiri Bagaimana Ininya Kayak Lebih di Ini lagi deh Apa Dibagikan lagi Di share lagi Ke adik-adiknya Bagaimana sih Kalau Renggita itu Me time Seperti itu Bagaimana Apa yang dilakukan Apakah masih tetap belajar Dalam me time-nya Waduh Kalau me time sih Seperti orang-orang Pada umumnya Hari Sabtu Sama hari Minggu Tapi Maksudnya Tidak mau nonton Sabtu Minggu juga Sapa tau Kalau misalnya Di hari-hari Kayak Rabu Selasa Ada waktu luang Di situ juga bisa digunakan Tapi mungkin Seringnya Lebih ke hari Sabtu Atau ke hari Minggu Nah Kalau misalnya Untuk me time sendiri itu Kurang lebih sama Seperti kos nol Kayak misalnya Tugas-tugas yang Ada itu Sebisa mungkin Dikerjakan di hari Senin sampai Jumat Betul-betul sudah selesai Supaya betul-betul Tidak terbebani Jadi kalau saya Biasanya itu Karena Hobinya Suka baca buku Lebih Apa Utamanya Buku-buku yang berbau self development Itu betul-betul Me time nya juga Tetap dipakai Baca buku Tapi betul-betul Tidak merasa terbebani Karena memang Dari sananya sudah hobi Sudah suka Jadi betul-betul Selain me time Bisa betul-betul Kayak Nge charge Istilahnya Nge charge diri sendiri Istilahnya Nge charge diri sendiri Itu juga Di satu sisi Kayak bisa Menambah wawasan Kembali lagi Membuka lagi Fikiran Kayak misalnya Mempelajari basic-basic life Kayak hal-hal yang Basic soal kehidupan Itu bagaimana Jadi kayak betul-betul Gitu Terus juga Sama kayak Husnul Sering kayak Jalan-jalan Keluar juga Kak Tapi jalan-jalan Jalan-jalan nya Betul-betul memang Sendiri Tidak ada orang-orang lain Karena kita juga pasti bisa lebih bebas Sekolah sendiri Nah lagi-lagi Kalau misalnya jalan keluar itu Pasti Tempat yang mungkin Paling sering dikunjungi itu Mal Panakukang Mungkin Tidak tahu Mungkin karena dekat Atau bagaimana Cuma memang kayak Favorit untuk me time Mal paling favorit untuk me time Jadi biasanya juga Kalau me time itu Makan dulu Makan Makan-makanan yang berat Habis itu kayak Jajan makanan-makanan yang ringan Terus habis itu Paling Paling tidak pernah Kalau tidak mampir Ke gramedia Betul-betul kayak Tempat utama Kalau misalnya me time itu Gramedia Betul-betul Kalau misalnya masuk Terus kecium bau buku Buku ya Betul-betul Kayak Betul-betul bisa menenangkan diri Jadi betul-betul bisa dibilang Definisi me time sesungguhnya Kayak gitu Ini mohon maaf ya Buat yang mungkin Agak kurang suka membaca Kurang suka buku Ih Apa-apa ini nih Karya kita ya Me time Katanya me time Tapi masih baca buku Masih Masih Ke toko buku Setiap orang beda ya Jadi kayak Karena Regita memang orangnya Kalau dilihat disini ya Dari hobinya memang Membaca ya Dan membacanya itu Lebih ke Buku-buku yang self development Begitu Jadi Membaca Kemudian masuk ke toko buku Itu adalah sesuatu yang Sangat membahagiakan Surga itu surga bagi pencinta buku Jadi jangan Jangan di judge bahwa Ini mitanya Kayaknya gitu Ini gak mitan ya Gitu Justru disitu Letak kebahagiaan Yang hakiki ya Jadi kayak surga dunia Nah Oke Berikutnya Ini Masih terkait Dengan Tadi Kelulusan SN SN nya kalian Nah Kita kembali ke situ ya Kembali ke pembahasan SN PTN Karena ini kan Mereka lulus SN Dua-duanya Nah Apakah sebelum Kalian Memilih jurusan Apakah melakukan riset Terlebih dahulu Terhadap jurusan tersebut Nih Kayak Misalnya Snul Apakah dia yang ditargetkan Ini FKUNHAS 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 itu Dimana Kita semua tahu bahwa Sayangannya ya Banyak sekali ya Ribuan Maksudnya Orang pintar se-Indonesia Itu banyak loh Mungkin Husnul ranking Di sekolahnya Tapi orang Sesuai yang ranking Di sekolahnya juga Itu banyak Orang pintar juga Banyak nih Di Indonesia Nah Bagaimana Risetnya Husnul Terkait dengan Jurusan yang Kemudian dipilih Begitu juga Dengan Regita nanti Siapa yang mau menjelaskan Dulan Terserasti Mau menjelaskan Dulan Regita ya mungkin Eh Iya Regita Kalau untuk Riset dari Jurusan sendiri Itu kan Seperti awal Memang sudah targetnya Hukum Terus sempat juga Targetnya awalnya Pilihan kedua itu Ilmu komunikasi Karena tadinya kan Senang public speaking Tapi kalau saya rasa-rasa Masih agak ragu-ragu Sama pilihan kedua Jadi masih mencari-cari lagi Terus Sebelum mencari-cari itu Sempat ada Kayak orang lah Yang mungkin Tidak bisa saya mention Disini siapa Ya Siapa tuh Mungkin saya tidak bisa mention Dia sempat kayak Mungkin Melihat nilai saya Yang kayak naik turun-naik turun Begitu Kayak Bisa dibilang teman lah Begitu Tapi Tidak usah kita spill ya Demi keamanan bersama Jadi Kayak dia lihat Terus nilainya itu Kayak ada yang naik Terus ada juga yang turun kan Kak Yang tiga mapel itu Terus Dia juga taunya Hukum itu kan Diunhas betul-betul Keketatannya Yang kayak Wah begitu Tinggi Jadi dia sempat bilang Mungkin bisa turunkan Katanya kayak Turunkan Pilihan Begitu Kayaknya Katanya dia itu Kayak lebih cari aman Begitu Sempat kayak Betul-betul Sempat down sih Mungkin kayak alami ya Kayak wajar Begitu Kalau misalnya kita down Sama perkataannya orang Tapi lagi-lagi Cerita lagi ke teman yang lain Terus juga sempat Kayak konsultasi sama orang tua Salah satunya juga Bimbingan belajar Nah disitu Akhirnya kayak dikasih Saran-saran Motivasi Katanya mending Ambil saja Karena ini kan Jalur SN Kalau misalnya Tidak diminta-minta Tidak lulus Di jalur SN itu Masih ada jalur SB Masih ada jalur Masih ada pintu lain Ya masih ada pintu lain Jadi kayak Katanya mereka Pilih saja Nanti Kalau tidak lulus Bukan rezekinya Pasti ada rejeki yang lain Pasti ada tempat terbaik Jadi akhirnya Lama-kelamaan berpikir Kalau misalnya Saya terlalu mendengarkan Perkataan orang lain Yang tidak sesuai dengan Kemohon saya Kayaknya itu Lebih Jauh lebih Menjatuhkan lagi Takutnya kalau pilih jurusan Yang tidak sesuai dengan Minat saya Tidak sesuai dengan Passion saya Takutnya nanti Nyesalnya bisa sampai Empat tahun Iya betul Jadi Makanya Akhirnya Kalau saya pikir-pikir lagi Saya betul-betul Saya betul-betul gas saja Untuk pilih SNMPTN ini Jalur FH Jadi pertama itu Jalur SNMPTN Saya pilihnya Fakultas Hukum Universitas Ulmu Hukum Universitas Asanuddin Terus pilihan yang kedua itu Hukum Administrasi Negara Jadi kayak Masih nyambung Dua jurusan yang sama Di fakultas yang sama Ya Di fakultas yang sama Luar biasa Padahal kalau Mungkin banyak yang mengatakan Ih Itu yang pilihan Sudah pilihan bunuh diri Karena sama-sama Tinggi Misalnya Kayak gitu ya Tapi Ini enggak Regita Ada enggak mungkin Menarget kampus lain Sebenarnya Sebelum unhas Sebelum akhirnya Memutuskan memilih unhas Mungkin yang lebih tinggi lagi Yang jauh lebih tinggi lagi Jadi karena Sejak kelas 4 SD Mau targetkan Masuk hukum Sempat waktu Kelas 4 SD Terbayang sama UI Cuma Pas SMP SMP juga masih Tetap terbayang lagi sama UI Tapi pas SMA lagi Kayaknya mungkin Bukan di situ deh Mungkin mau pilih Di universitas lain Jadi Pas kelas 10 Semester 1 Sama kelas 10 Semester 2 itu Sempat targetkan Hukumnya Unpat Pajajaran Pajajaran Habis itu Lama-kelamaan Berubah lagi Karena sempat Ada teman yang kasih tau Kalau misalnya Di SMA 2 itu Ada beberapa Alumni-nya Yang lolos Jalur SNMPTN Atau jalur undangan Di Brawijaya Jadi katanya lumayan Cukup Jadi sempat Kelas 11 semester 1 Sampai 11 semester 2 itu Mengubah pilihan lagi Jadi hukum Universitas Brawijaya Jadi semakin realistis ya Oke Dan lebih realistisnya lagi Katanya juga disitu Dalam 3 tahun terakhir ini Tidak ada alumni sama sekali Yang lolos di Universitas Brawijaya Jalur undangan Jadi selain itu Kayak mungkin Selain dari alasan itu Alasan lainnya juga Betul-betul Saya kasih waktu Diri saya Di 2021 itu 3 bulan Dimana 3 bulan itu Saya betul-betul berpikir Apakah betul-betul Ini saya mau Kuliah keluar kota Atau tidak Dan akhirnya Setelah 3 bulan Dengan persiapan Yang betul-betul Matang Akhirnya saya Rasa Kalau misalnya Akhirnya saya rasa Kalau misalnya Mental saya belum Cukup kuat Di umur segini Untuk kuliah Di luar kota Jadi akhirnya Mungkin lebih Realistis lagi Untuk ubah pilihan Di hukum UNHAS Karena kebetulan Tahun lalu Ada 2 orang Alumni saya Yang lulus Jalur SNPTN Satunya ilmu hukum Satunya hukum Administrasi negara UNHAS Jadi seperti itu Jadi Luar biasa nih Risetnya Regita Yang tadinya Pilihannya tinggi sekali ya Jadi kayak Hukum UI Kemudian akhirnya Menurunkan pilihannya lagi Sampai Ujung-ujungnya Adalah memilih Hukum UNHAS Ini bukan berarti Hukum UNHAS Tidak bagus Tapi mungkin Lebih ke Apa ya Passing grade Passing grade Hukum UI Lebih tinggi Jadi kayak Saingannya Lebih berat Jadi Lebih realistisnya Adalah Memilih UNHAS Juga karena Belum siap merantau Ternyata Setelah Menimbang Akhirnya Dia memutuskan Akhirnya Kita memutuskan Untuk Belum siap Untuk merantau Mungkin yang Di S2-nya Nanti ya Atau mungkin Kalau mau ambil Apa sih yang Apa Kelanjutannya Untuk mau menjadi Pengacara Kayak gitu Itu mungkin Baru Ragita Pikir-pikir lagi Untuk merantau Berikutnya Kayak gitu Nah kalau Husnul sendiri Bagaimana Risetnya Terkait SMPTN Dan Kalau misalnya Melihat dari Sekolahnya Husnul Kan kita juga Di SMPTN Kita tidak Cuma melihat Nilai raport Tapi juga Mempertimbangkan Indeks Presesi sekolah Kayak gitu Bagaimana Risetnya Husnul terkait itu Kemudian Ada nggak Kayak Alumni-nya Beberapa tahun ini Yang Lolos Di FKUNHAS Atau Justru jadi ini lagi ya Pendoprak ya FKUNHAS Bagaimana Husnul Silahkan Sebenarnya Untuk saya Untuk indeks Sekolah sendiri Itu awalnya Agak Kurang yakin Agak ragu Soalnya Dari sekolah Saya sendiri Untuk 5 tahun Terakhir ini Belum ada Yang lolos Lewat jalur SMPTN Di FKUNHAS Tapi saya yakin Kalau SB Ada ya Ada Ada Dari Suantan juga Dulu pernah Ada SB Dan juga Ada Mandiri Tapi untuk Jalur SM ini Belum ada Untuk 5 tahun Terakhir Di FKUNHAS Hasilnya Itu Pada saat Tau itu Sempat khawatir Soalnya Aduh Peluangnya Peluangnya Nanti sedikit Terus Selain Indeks sekolah Karena mungkin Saya ragu Di indeks sekolah Itu Jadinya Saya coba Lihat Poin-poin lain Untuk SM-nya itu Nah Beberapa Poin lainnya Ada Sertifikat Dan juga Nilai rapor Nah Untuk nilai rapor Sendiri Alhamdulillah Yang bikin Saya percaya diri Untuk daftar Di FKUNHAS Ini Karena Pada saat Pengumuman eligible Saya terpilih Sebagai eligible Satu Alhamdulillah Karena ikut Ikut dari Organisasi Organisasi Jadinya Saya juga bisa Ikut beberapa Lomba Baik itu Akademik Dan Non-akademik Dan Akhirnya Pada saat Pendaftaran SNMPTN ini Saya memasukkan Tiga sertifikat Kak Jadi Ada dua Sertifikat tingkat Kabupaten Yang dimana Dua sertifikat itu Masing-masing Ditanda tangani Oleh Bupati Kabupaten Dan juga Satu lagi Sertifikat tingkat Provinsi Yang dimana Masuk di kategori Penelitian Jadi Mungkin Saya pikir Dari Nilai rapor Dan juga Sertifikat ini Tentunya jadi Penunjang besar Untuk saya Lolos di SNMPTN FKUNHAS Jadinya Suatu kebanggaan juga Kak Soalnya Bisa membuka gerbang Untuk adek-adek Selanjutnya Iya Betul sekali Jadi Ini ya Buat adik-adik SMA 10 Makassar Kalian jangan putus asa Ini ada Sudah ada Kak Husnul Yang membuka gerbang Untuk kalian Jadi Kalian sekarang tinggal Tingkatkan lagi Usahanya Perbaiki lagi Nilai rapornya Dan itu ya Kayak Banyak menambah Poin-poin yang berikutnya Tadi Yang sempat Husnul sebutkan Jadi prestasi-prestasi Akademik Maupun non-akademik Tetap Ditingkatkan juga Dan ini Apa tadi Yang penelitian ya Karya ilmiah Apa Itu semacam Karya ilmiah ya Atau Itu Kak Lebih ke Membuat suatu laporan Dan juga Membuat videonya Jadi Disitu kita lakukan dulu penelitian Mengenai Bagaimana sih Disini kan kita bahasnya Mendetail tentang New Normal Oke Jadi disitu saya data dulu Kira-kira Pas sebelum Sebelum Covid ini Saya kalau ngumpul Sama teman-teman Teman-teman Forum Atau teman-teman Sekolah Jumlahnya segini Oke Terus pada saat New Normal Kadang sudah jarang Ngumpul Atau Kadang yang ngumpul Malah cuma Satu Sampai lima orang Gitu Jadi ini Ini tadi sempat Saya Sebutkan ya Di prestasi akademik ya Husnal Yang mana nih Juara dua Lomba pembuatan video New Normal Oleh Forum Anak Sulsel Yang adakan dulu ini Siapa Forum Anak Sulsel Tingkat provinsi Jadi waktu itu Sayangannya Dari mana-mana Sesulsel Sesulsel Oh wow Luar biasa Jadi ini Dalam membuat videonya pun Ini Nggak ngasal buat Tapi betul-betul Perlu riset Jadi Wow Sudah terbiasa Dengan penelitian Sejak dini ya Besti Oke Terakhir nih Sebelum kita Bubar Aduh Sedih sekali Sebenernya Karena sedih sekali Perbincangan kita hari ini Tapi Ini pertanyaan terakhir Sebelum kita Selesaikan podcast ini Mengakhiri podcast ini Ini dong Bagi dong Rahasianya ya Jangan disimpan sendiri Jangan pelit ya Kahus nul dan karya kita Tolong dibagi dong Ke adek-adeknya Bagaimana nih Tips and triknya Supaya bisa lolos SNMPTN Karena jalur SNMPTN Bisa dibilang ya Adalah jalur yang Paling dihidamkan Oleh semua siswa Di SMA Karena Siapa sih yang mau Bersesapaya Belajar lagi ya Saya sendiri Lulus Tidak lulus SN Ya Boleh maaf Saya sendiri tidak lulus SN Jadi saya tuh berjuang lagi Untuk SBMPTN Bayangkan bagaimana Berdarah-berdarahnya nih Kita belajar Toh literally Every day Betul-betul belajar Setiap hari Hanya untuk bisa tembus lagi Di jalur SBMPTN Apalagi Kalau jalur SBMPTN ini Sayangannya kita Lebih banyak lagi Dibanding SN Kalau SN kan Tidak semua orang punya Privilege Untuk bisa masuk Namanya ya Eligible Di SN Nah Sementara kalau SBMPTN Sayangannya kita Itu jauh lebih banyak Karena betul-betul Sayangannya kita di SBMPTN Adalah Semua orang Kita bersaing dengan Semua orang Yang tidak lulus SN Yang mungkin Secara peringkat juga Di sekolah Misalnya Ya Kalau SNMPTN kan Yang sayangannya kan Yang betul-betul Hanya peringkat-peringkat umum Begitu Kalau SN Semuanya berkesempatan SB Semuanya berkesempatan Terus Payangannya Kita pun cuman Sangkatannya kita Bukan cuman yang baru Mencoba SBMPTN Di tahun pertama Tapi kakak-kakak senior Yang biasanya mereka Jauh lebih Berpengalaman Secara mental Jauh lebih siap Menghadapi soal-soal SBMPTN Seperti itu Nah Ini Harus ada nih Yang kalian share nih Rahasia Tips and trick Dari Kak Husnul dan karya kita Sama adek-adeknya Bagaimana Supaya bisa lolos SNMPTN Oke Dari Kak Husnul dulu Oke Kak Untuk tips and trick Dari saya Mungkin tidak terlalu banyak Yang intinya Yang pertama itu Teman-teman harus ingat Bahwa Kita harus menjaga nilai rapor Jadi Kalau bisa sih Mulai masuk SMA itu Jangan terlalu santai Dengan tugas-tugas Jadi harus Harus terkumpul semua Kalau bisa harus dapat nilai plus Jadinya Itu juga nanti berpengaruh Supaya kita bisa masuk ke Digible Dan berkesempatan Di SNMPTN Nah yang kedua Selain Fokus pada nilai Jangan lupa kita juga harus Bisa membagi waktu Seperti yang telah saya Sebutkan sebelumnya Bahwa Pembagian waktu itu Sangat penting Jadi Kalau bisa Yang diutamakan itu Untuk adik-adik Yang masih SMA Yang diutamakan itu Adalah Nilai di sekolah Pelajaran di sekolah Jadi Mungkin untuk organisasi Sepulang sekolah Atau di waktu-waktu Luangnya saja Dan yang ketiga Untuk Lulus SN itu Kita juga harus Lakukan riset-riset Seperti yang sudah Kita bahas sebelumnya Jadi mungkin Tidak perlu saya mention lagi Riset-risetnya Dan Paling terakhir Dari saya Yaitu Jalur langit Nah Salah satu Jalur langit Yang saya lakukan Selama Pendaftaran Di SNMPTN ini Adalah Saya selalu Solat hajat Setiap Setelah Solat fardu Jadinya Setelah Setelah solat fardu Selalu solat hajat Oh Masya Allah Oh iya Kak Satu lupa Lupa lagi Sebenarnya Untuk belajar di sekolah itu Untuk beberapa orang Mungkin cukup Tapi kalau untuk saya sendiri Itu masih kurang Jadinya saya butuh Yang namanya Bimbingan belajar Jadi Saya mulai masuk di JILS itu Pada saat Kelas 11 Oh Kelas 11 Semester 1 Dan Dari situ Waktu-waktu lang Saya Biasa Saya pergi LES Jadinya Kadang Kita sudah dapat Di tempat LES juga Jadinya Pas di sekolah Kita bisa langsung Lebih mengerti Daripada teman-teman lainnya Dan Karena itu Jadinya Kita bisa dapat Nilai plus lagi Dari guru Jadi Itu mungkin Tips and trick Dari saya Jadi Mungkin cukup Sekian Kak Ya jadi Ini ya Maksudnya Kalau di JILS ini Kan Pertama Pelajaran yang diberikan Sama Kakak Tentor itu Biasanya jauh lebih cepat Dibanding yang diberikan Di sekolah Jadi Memang Ini testimoni yang Paling sering saya dengar Dari siswa-siswa Jadi Siswa-siswa JILS itu Kalau di sekolah Pasti Di CC Sama temannya Misalnya Aku senang itu Sudah ini Sudah dapat Pasti materinya di JILS Pasti sudah tahu Itu kerja Soalnya Kayak begitu Karena Memang Di JILS itu Materinya jauh lebih cepat Dibanding di sekolah Jadi Kalau misalnya Kalian Akhirnya nih Tiba-tiba Ditunjuk sama gurunya Untuk mau jalan soal Dan sebagainya Biasanya kita jauh lebih siap Kayak gitu Karena sudah dapat materinya Lebih dulu Dibanding Teman-teman yang lain Seperti itu Kalau dari karya kita sendiri Bagaimana ini Tips dan triknya Adakah juga Ibadah-ibadah Tertentunya Ritual-ritual tertentunya Silahkan share karya kita Kurang lebih Kurang lebih sama Seperti yang dikemukakan Sama Gus Nurka Jadi kalau terkenilai rapor Usahakan dari Semester 1 Dari kelas 10 Tapi kalau misalnya Kalian mungkin Ada yang sudah di kelas 11 Naik ke kelas 12 Terus misalnya Nilainya Yang semester-semester lalu Mungkin Agak rendah Mungkin di semester berikutnya Kalian bisa tingkatkan lagi Tidak ada kata terlambat Untuk memulai Terus Selain itu Juga ada indeks sekolah Dipengaluhi sama sekolah Jadi untuk masuk sekolah itu Setahu saya Ada jalur zonasi Selain dari jalur zonasi Yang mendekatkan Antara rumah Sama sekolah Juga ada jalur prestasi Jadi jalur prestasinya itu Meliputi akademik Sama non-akademik Kalau misalnya kalian Rajin ikut lomba Terus kemudian Kalian juara Kalian bisa centumkan Sertifikatnya Untuk masuk di jalur tersebut Terus yang keterakhir juga Ada jalur dari Nilainya kalian Dari nilai sekolahnya Dari nilai ujiannya Terus untuk Selain indeks sekolah Juga Kalau jalur langit Sama sih Kurang lebih seperti Husnulka Tapi Bukan cuma Mendekatkan diri Antara hubungan kita Sama Tuhan Tapi juga kita Lebih membaguskan Hubungan kita Sama orang-orang sekitar Seperti kayak Orang tua Keluarga Teman-teman Apalagi kalau misalnya Ibu bapak Betul-betul kita harus Kayak Kalau saya dulu Kayak betul-betul Minta doa Waktu mau daftar jalur SNMPTN Terus memperbaiki Minta maaf Iya minta maaf Memperbaiki Betul-betul Memperbaiki hubungan Terus juga Sama seperti Husnul tadi Soal bimbingan belajar Salah satunya Jils Apalagi saya juga Masuk di Jils itu Sejak kelas 4 SD Jadi kelas 4 SD Sampai 3 SMA Jadi betul-betul Terasa sekali Benefit yang didapatkan Dari Jils Dari materi-materi Yang diberikan Betul-betul bisa bikin Paham Selain materi-materinya Yang bikin asik Dan betah Atau nyaman Di Jils itu Karena Tentor-tentornya itu Betul-betul berkompeten Di bidangnya masing-masing Selain berkompeten Di bidangnya masing-masing Juga orangnya Kayak asik-asik Begitu Jadi kita Tidak tegang ya Tidak takut Kayak gitu Kak Iya Karena terkadang begini loh Masalah pelajaran itu Kita kurang paham Sama pelajarannya Bukan karena Tidak Suka pelajarannya Nih Kayak ada orang misalnya nih Tidak suka dari awal matematika Karena terlalu terdokterin Bahwa matematika itu Susah Ditambah mungkin Yang menyampaikan materinya itu Dengan cara yang menegangkan Padahal nih Semua mental block itu Bisa dihilangkan loh Bisa dihilangkan Contoh saya Saya juga akhirnya Hilang mental blocknya itu Selama Ini Masuk di jilis Jadi waktu Ikut yang Persiapan super intensif Jadi kalau Teman-teman tahu Pas podcast ini nanti Naik ya Ini masih Sementara program super intensif Nah saya dulu juga adalah Salah satu sesuai Super intensif jilis Akhirnya disitu Mental block saya hilang Tentang matematika Kimia fisika Gara-gara Hipno learningnya jilis Ya jadi selama ini Mungkin nih Sebenarnya kita tuh tidak Bukan Bukan tidak suka dengan Ini nya ya Bukan tidak suka dengan Pelajarannya Tapi ada mental block tersendiri Yang sudah tertanam di diri kita Kayak Wah terlalu banyak pikiran negatif Tentang pelajaran itu Nah hilangkan dulu mental blocknya Bagaimana caranya kita suka Ya Salah satunya juga itu Ada ini ya Faktor pengajarnya Jadi kalau pengajarnya Menyampaikannya mungkin dengan Lucu ya Kayak begitu Menyenangkan ya Tidak menegangkan Nah pelajaran itu Masuk loh di kita Malah sekarang Saya yang dulunya Tidak tahu matematika Sekarang jadi Tentor TPA Kayak begitu Jadi ada sedikit Menyinggung ke matematika Walaupun matematika dasar Akhirnya malah suka Suka hitungan Kayak gitu Ini juga sih yang unik dari Regita Dan ini juga mungkin bisa menjadi tips Buat adek-adek ya Jadi Kalian itu bisa menentukan passion Kayak minat Mau jadi apa Kedepannya dari awal Karena Regita ini ternyata ya Kita tadi bincang-bincang di belakang Sudah memilih jurusan IPS dari awal ya Dari kelas 1 SMA Pada saat penjurusan itu Sudah memilih IPS memang Padahal kan selama ini Kayak stereotipenya IPS itu kayak buruk ya Atau mungkin kayak Ya besti itu yang masuk IPS itu Anak-anak yang ranking-ranking terakhir Nilainya rendah Mohon maaf ya besti ini Mantan ketosis Berprestasi dulu di SMP Tapi memilih juga jurusan IPS Seperti itu Jadi Itu Regita memilih jurusan IPS Bukan karena Nilainya rendah ya Mohon maaf Tapi karena Regita memang dari awal Passionnya itu sudah Sudah tahu mau kemana Kayak gitu Cita-citanya sudah tahu mau kemana Memang ambil jurusan hukum Dan hukum ya Jalurnya berarti Ambil jurusan IPS Karena pasti Kalaupun ikut SMPTN Tesnya terkait dengan SOS HUM Bukan Saintex Seperti itu ya Regita ya Sebagai tambahan Oke Aduh Menarik sekali Perbincangan kita hari ini Besti-besti Terima kasih banyak Untuk hadirannya Sebenarnya nih mereka nih Manusia-manusia yang super duper sibuk Tapi ya Mohon maaf ya Saya pasang untuk datang hari ini Demi Supaya mereka mau Men-share rahasianya Bisa lolos SMPTN Kepada adik-adik sekalian Dan hari ini kita sudah dapat Semua rahasianya ya Jadi Bukan cuman Usaha yang perlu ditingkatkan ya Tapi itu tadi Ada Ada faktor-faktor lain ya Jadi usahanya tadi Selain belajarin dengan baik Reset tentang jurusan Ikut bimbingan belajar nih Regita Ikut dari kelas 4 Husnul ikut dari kelas 11 ya Bukan Cuman pada saat Mau Ini ya Mau SMPTN baru ikut Kalau bisa ikut dari sekarang Kenapa tidak Apalagi jelas sudah Mewadahi Untuk bimbingan online ya Jadi bukan cuman offline Jadi adik-adik di luar daerah juga Semua sudah bisa ikut Kemudian yang terakhir adalah Nah ini nih Doa-doa Jadi Ada Ada ritual-ritual Ada ibadah-ibadah tersendir Yang selalu mereka-mereka lakukan Kemudian Kalau tadi Husnul adalah Banyakan ini ya Apa Sholat hajat Kalau dari Kak Regita Itu Memperbaiki hubungan Dengan orang tua Sesama manusia Jadi Ini adalah bentuk Pengejauhan tahannya Apa Ibadah kita kepada Allah Jadi jangan cuman secara vertikal Tetapi juga secara Horizontal Seperti itu Jadi Diperbaiki juga hubungan Bukan cuman sama Allah Tapi juga Sama Sesama manusia Kalau kita kayak banyak membantu orang Pasti kita akan terbantu juga Seperti itu ya Aduh Sudah Ini banyak sekali Sudah banyak sekali quotes Yang keluar hari ini ya Tolong dicatat ya Besti-besti semua Oke Baik Mungkin cukup sekian Podcast hari ini Terima kasih semua Yang sudah menonton Terima kasih banyak Ya Terima kasih Kak Husnul Terima kasih Kak Regita Oke Guys Jangan lupa Subscribe Jils Media Kemudian like Comment Dan share Youtubenya Jils Media Ke semua Sosial Media Yang kalian punya Terutama buat podcast hari ini Sampai ketemu Di podcast berikutnya See you Selamat menikmati Terima kasih.